mohon ampun ki si badar itu sakti ki kalian sudah saya ajarin berbagai macam ilmu tapi belum sanggup menghadapi bocah ilmusan itu apa namanya si badar itu si badar gak mampu kita ki kita gak mampu ki ini aja anak buah kita sampai segini ki tolong sini baju kamu baju kamu baju kamu bismillahirrahmanirrahim insyaallah Allah Allah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim dia sudah diisi ternyata dia Allah dia masih yang cari jati diri ada di benar-benar kemana bu? ngapain? astagfirullahaladz kenapa bang? ya Allah nak untung kamu pakai selendang nak dikasih bekal apaan lu bu? enggak saya gak kasih bekal apa-apa eh Doni lu dikasih bekal apaan masih badar? ha? masih badar dobol aja masak dikasih bekal masak dikasih bekal masak dikasih bekal masak dikasih bekal dan jikir aja mahasisih bekal dalam hati lu mau cari mati lu Doni nangkang kita ini orang ha? jangan kayak gitu bapak-bapak sebetulnya saya memang takut sama bapak-bapak udah diam lu bu tapi ini anak saya tapi dia udah jadi pengikut guru kita ya bang masak dikasih bekal masak dikasih bekal yang dibikin mampu sama kita loh Don nih rasain tukang dia tukang dia supir hal lagi masak kelah kalau mau cek hancur begini supir hal lagi istilah juga kurang aja nih tidak mau melepaskan sejani buat kita itu ya kan ini anak saya masa saya melepaskan anak saya begitu saja kenapa? selenang si badar itu? apa mungkin? iya iya memang kenapa? supir hal lagi Wah, sepertinya iya, mbak. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Jadi mau cari mati, benar-benar, Don. Lu udah ngingkari guru kita. Ngikutin si badar. Ngapain lu ngikut-ngikut si badar? Anak saya nggak sadar waktu janji, bapak. Diam, lu, bu. Astaghfirullahaladzim. Ngapain kamu ikut campur? Dia itu kau ibaratkan udah tekan kontrak sama guru kita. Udah nggak bisa ke mana-mana lagi, Bob. Dikira dia begini aja. Kita kalah. Apa-apaan, loh. Jangan apa-apain anak saya. Ya, barang aku mati di sini. Udah, kita ajar aja, bang. Bareng-bareng, yuk. Wah, astaghfirullahaladzim. Benar. Ya Allah. Nak. Benar, benar. Kamu bisa hilang ini, nak. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, dia benar-benar dukun, nak. Kita gimana ya? Kita gimana, Dhani? Pulangnya. Ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Gimana? Gimana? Siap, siap. Gimana ini, nak? Ambil. Siap, 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 siap. Gimana ini? Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Nggak ada pertolongan lagi. Ya Allah. Siap, siap. Ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Kita bercikir aja, nak. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Nah, ibu kemateran, nak. Astaghfirullahaladzim. Gimana ini? Astaghfirullahaladzim. 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 Kata ibu keapa, nak? Nak, ini kayaknya ada. Bisa jalan sini, nanti. Sini aja, yuk. Kata ibu keapa. Apa-apa tuh harus bilang sama ibu. Jangan dipenam sendiri. Sakit gak, sayang? ya Allah nanti kita langsung berobat aja ya ini jalannya memang agak jauh tapi maksud ibu kamu tuh kalau apa-apa cerita aja sama orang tua maaf loh jangan apa-apa kamu pendam sendiri gitu loh sini ayo nah tunggu bentar kayaknya ibu ntar dulu nih ibu kadang bingung ini kan bapak gak tahu kamu begini kan gimana gak tahu nanti kalau ibu minta untuk berobat nanya berobat apa gimana bapak kamu kan pelan-pelan aja ya kayaknya kamu itu masih kesakitan ngomong-ngomong nanti ini kan bapak masih nyari rumah teman-teman kamu ini gimana ya aduh gimana ini ya jangan kasih tahu jangan kasih tahu gimana tentang ini bapak kamu kan begitu adatnya ibu juga bingung ini untungnya kamu tadi waktu masih gak sadar ibu namun kamu di jembatan ke arah pada pokokan pak haji nanti-nanti kata ibu jangan lupa sholat lima waktu berjikir pelan-pelan 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 aja nah ini kan ngomong-ngomong jalannya kan berliku nak ini kamu kuat gak kuat pelan-pelan aja ya nak iya ntar dulu ibu mau nanya itu kamu emang suka sama perempuan itu iya sekarang kamu kan udah sadar kenapa kamu niatnya tujuannya kayak gitu karena ingin kembali lagi sama dia bu tapi dia tidak menolak cuma lupa aja gitu iya soalnya bapak kamu gak tau loh soal ini makanya sebelum ibu ke rumah mending ibu ditanya di jalan disini dulu kalau nyampe rumah takutnya bapak kamu malah marah-marah iya kan ibu gak tega ibu sayang sama kamu karena kamu anak ibu kita nanti langsung berobat aja sebelum ke rumah biar nanti urusan bapak marah atau enggak biar urusan ibu ya nak ya tapi itu gimana ibu pengen tau gimana itu kronologinya itu kenapa kamu bisa ke dukun-dukun itu gimana diajak siapa kenapa kamu temenannya sama preman sayang aku nonton disitu bu terus diajak sama dia bu diajak ya Allah kan udah tau kalau preman itu orangnya maksiat udah gak apa-apa ibu gak akan marah dan ini gak usah nangis tapi ibu ini nanya pelan-pelan soalnya kalau nyampe rumah takutnya ayah kamu malah marah-marah ibu gak tega nanti ibu yang sedih ya iya gak tapi sebelum pulang ibu cuman ngasih pesen nanti jangan lupa sholat ya tong iya ibu juga sebenarnya gak enak ini bapak gak tau loh ibu ke rumah pahaji tapi kan ibu bingung ayo pelan-pelan jalan yuk cuman nanti ibu pesen gitu aja jangan lupa jikir sholawat sholat ya iya gak nanti ibu juga bantu soalnya kita kesini aja kita banyak likunya loh sayang ya jangan lupa jangan main lagi sama yang begitu-begitu ya kamu itu menduakan Allah tau gak kayak gitu astagfirullahaladzim ya Allah ini ini dia orangnya ya Allah ini ngapain sih bapak-bapak nghalang-halangin saya sama anak saya ini kan ibu juga iya saya tau tapi bapak-bapak ini kan yang ke tempat Pak Haji ibu ada itu gak usah ikut campur bukan masalah ikut campur ini kan saya anak saya loh begitu loh bapak ini udah ada perjanjian sama guru saya perjanjian apa tapi kan dia tidak disadarkan diri sama kamu itu bisa mati kalau mengingkari guru saya yang mematikan itu hanya Allah jangan banyak bacot serahkan aja Doni sama saya enggak ini anak saya sampai mati pun saya akan ngebela anak saya si badar itu gak ada apa-apanya anak saya itu pasti kalian hipnotis jampe-jampe sama dukun kalian ya hipnotis jampe-jampe maksud ibu apa ya iyalah kalau namanya dukun-dukun kata anak saya bukannya percaya memang kalian itu bersekutunya sama dukun si badar medogol astagfirullahaladzim takdian juga guru kita nah kan bapak-bapak ini juga preman ngapain ngajakin anak-anak saya udah gak usah banyak baca kebu astagfirullahaladzim yang penting kan ini udah ini astagfirullahaladzim ikut guru kita ya bang ngapain ibu kecampur apa ibu mau sekalian ibu mau sekalian kita hajar aja bang astagfirullahaladzim ya Allah jangan kayak gitu bapak masa bapak tegas sama perempuan ini anak saya loh dia masih yang cari jati diri nah ngapain iya astagfirullahaladzim kenapa bang ya Allah untung kamu pakai selendang dikasih bekal apaan lu bu enggak saya gak kasih bekal apa-apa doni lu dikasih bekal apa masih badar si badar dobol aja masih dipercaya wah sabirullahaladzim dan jikir aja dalam hati lu mau cari mati lu doni nantang kita nih orang jangan kayak gitu bapak-bapak sebetulnya saya memang takut sama bapak-bapak udah diem lu bu tapi ini anak saya tapi dia udah jadi pengikut guru kita ya bang usah sabirullahaladzim masak sabirullahaladzim lu mau di sekalian dibikin mamput sama kita loh don nih rasain tuh kan dia sabirullahaladzim bang bang sabirullahaladzim masa kala mau buka kencur begini sabirullahaladzim juga kurang aja nih tidak mau melepaskan sedani buat kita ya kan ini anak saya masa saya melepaskan anak saya begitu saja selendang si badar itu apa mungkin iya iya memang kenapa sabirullahaladzim sepertinya iya bang sabirullahaladzim 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 jadi mau cari mati lu benar-benar benar-benar udah ngingkari guru kita emang dan ikutin si badar dobol begitu ngapain lu ngikut-ngikut si badar anak saya gak sadar waktu janji bapak astagfirullahaladzim ngapain kamu ikut campur dia itu kalau ibaratkan udah naikin kontrak sama guru kita udah gak bisa kemana-mana lagi dikira dia begini aja kita kalah jangan apa-apain anak saya apa sih udah kita ajar aja bareng-bareng yuk astagfirullahaladzim wah alhamdulillah jangan lupa cikir terus nak astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim ayo nak ibu bantu astagfirullahaladzim muasai diri ini astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim coba bang kita berbagi bang kita hajar dari depan belakang bang ya Allah itu kebetulan ya Allah astagfirullahaladzim aduh nak kok banyak banget nak ibu takut gimana ini nak ibu takut tapi gue gak percaya itu bang kalau kita gabungin kekuatan kita masa dia masih bertahan bang astagfirullahaladzim ya kita cobain satuin deh kekuatan kita dah astagfirullahaladzim coba dipegang gak bisa ini bang ini gak bisa kita kita gak bisa nyentuh dan ini gimana dan apa kita kabur aja dan nambah aja ini premannya dan lihat tuh dan gede-gede semua badannya bener-bener bener-bener astagfirullahaladzim udah kita coba aja bang pintar sih badar pintar abang masa takut sih sama selenang begitu aja disini ayo dani ayo coba bubuk mau kemana mau kemana mau kemana ntar lu ntar lu sini aduh jangan apa-apain anak saya astagfirullahaladzim udah kita bikin mampus aja sekalian bang kalian aja yaudah supirullahaladzim diem dan 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 gimana ini dan kok dia pada jatuh ya dari tadi ya dan kenapa ini kurang ngajar si badar pada jatuh sendiri sih dan diapain ini kamu gak tau nak gak tau abu takut ini gimana wah bener-bener stafirullahaladzim stafirullahaladzim aduh dan ibu takut dan apa kita kabur aja ini stafirullahaladzim stafirullahaladzim kita gak bakalan bisa kita kayaknya gak bakalan mampu bang tuh kenapa kita cetek udah coba kita panggil guru aja nah biasanya guru guru datang stafirullahaladzim guru kayak orang gila ya kamu juga kemarin begitu kemarin-kemarin kayak orang gila astagfirullahaladzim ibu gak percaya itu ritualnya bu oh kamu tau nak ya astagfirullahaladzim 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 itu siapa dan itu siapa itu guru kami datang ya Allah astagfirullahaladzim dan ini dan ini dan ini nama gawat aja dan ini ya ibu ini ibu bantu pegang semoga ada pertolongan dari pak haji astagfirullahaladzim kita gak bisa nyentuh kalau astagfirullahaladzim apa kita kabur aja nak gimana dia mengadang kita semua ini tidak ada jalan lain iya gimana ya jalannya disitu semua lagi astagfirullahaladzim ibu gemeteran ini nak coba buktikan bapak kamu belum kesini sini astagfirullah mana bapak kamu gak tau nak kita disini setelah itu udah nak diam aja ya nak mereka ngomong apa kita gak denger Astagfirullahaladzim 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 Astagfirullahaladzim, dia benar-benar dukun, kita gimana ya? Kita gimana, Dhani pulangnya? Astagfirullahaladzim, gimana ini? Aduh, Astagfirullahaladzim, ya Allah, ada pertolongan lagi, ya Allah, Astagfirullahaladzim, kita bercikir aja, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, ibu kemetraan, Astagfirullahaladzim, bagaimana ini? Astagfirullahaladzim, punya apa lu, Dhani sekarang? Jangan, 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 jangan ini anak saya, Astagfirullahaladzim, jangan berani sama perempuan. Udah, 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 udah kasih pelajaran aja bang. Udah, 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 abisin aja ibunya. Nih, ibu, lihat anak nyawa, Dhani... Dhani... Dhani Astagfirullahaladzim Saya harus ke Pak Haji Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Ya Allah Aduh Anak saya Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Assalamualaikum Assalamualaikum Addik Aduh Tunggu ya Pak Haji Saya napas dulu Minum dulu Bismillah malla Allah wakbar Untungnya saya belum jauh Pak Haji. Kenapa Ibu, kenapa? Alhamdulillah. Baca sholat sholat dulu. Ya, gimana Ibu? Jadi begini, ya Pak Haji. Tadi saya ikutin Pak Haji, terus kata Pak Haji kan saya suruh pulang sama anak saya. Tapi saya pas udah masih pencerah nama anak saya di jalan. Cerita maksud saya itu, berjalan pelan-pelan itu. Biar saya nggak ketahuan bapaknya kalau anak saya lagi luka-luka seperti itu. Karena suami saya juga memang rada galak Pak Haji. Cuman tadi pas di jalan, di pertengahan jalan saya dihadang sama preman yang tadi hampir gila Pak Haji. Yang bertiga itu awalnya mereka lupa. Jadi anak Ibu diambil lagi? Sekali diambil. Selandang Pak Haji juga diambil. Nggak tahu itu dukun siapa. Saya nggak dengar. Sama bentar Bu ya. Saya istirahat bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Saya juga ada darahnya Pak Haji. Astagfirullahaladzim. Wah santri. Saya pikir saya nggak tahu Pak Haji. Itu wrong go the meat Ibu. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Saya mempertahankan Dhani anak saya. Tapi tidak bisa Pak Haji. Awalnya saya bingung itu. Jadi Ibu. Nanti diantriin sama Santri Wati disini. Santri Ibu ya ke rumah. Iya. Jadi Ibu. Perbanyak jikri Allah aja kepada Allah SWT. Doakan ayah terbaik. Buat anak Ibu. Mudah-mudahan. Tidak terjadi hal tidak diinginkan. Amin amin. Tapi saya minta bantuannya lagi. Iya saya akan bantu. Itu anak saya diambil lagi. Saya akan bantu aja. Insya Allah nanti sama Santri dan Santri Wati diantar ke rumah Ibu. Ibu nggak usah takut. Nanti nggak usah takut. Tapi malam ini saya takut pulang Pak Haji. Nanti diantarin. Nanti ada yang nginap. Ya Bu ya. Di rumah Ibu. Nanti ada Santri buat penjaga di luar. Untuk buat pengajiannya. Insya Allah. Astagfirullahaladzim. Allah wabbar. Ya Allah. Waalaikumsalam dong. Assalamualaikum dong. Nggak mau gue. Apaan sih ini kayak gini? Ibu yang sopan. Nggak mau gue. Nggak mau kenapa? Lu terus settingan tau nggak? Iya emang saya settingan. Emang kenapa? Lu mau ajak Ibu ini mau jadi ngapain? Mau ngobatin. Mau ngobatin beginian. Supaya itu tambah dulu. Lu tuh nggak punya apa-apa. Ibu jangan kayak gitu Ibu. Nggak mau nggak suka. Nggak apa-apa Ibu. Nggak apa-apa. Dia bilang gitu ya. Maksud Ibu apa? Maksud Ibu apa kesini? Lu nggak suka sama lu. Nggak suka? Cara pengobatan saya begini. Apaan ini? Kita syariat Islam. Ibu pengobatan kita. Baca salawat dulu. Baca sahadat. Iya kan? Ibu datang-datang. Nggak mau. Paling pokokan saya. Nggak mau kenapa? Duduklah Ibu kan serangan itu duduklah. Nggak mau. Mau ngacak-ngacak lu. Supaya lu nggak usah ngajakin si Ibu ini. Ini atas kehendak sendiri. Jalan dari Allah subhanahu wa ta'alaibu. Mbak, jangan kayak gitu Mbak. Iya bro. Kalau nggak gua bantu. Bantu apa Mbak? Supaya lu nggak ukut anak-anak si Badr ini. Bantu apa? Ikut obat. Pengobatan anak lu. Nggak penting. Astagfirullahaladzim. Sok monggo gini. Sakti. Ya sakti hebat Tuhan. Allah subhanahu wa ta'alaibu. Sok monggo ya. Saya disini tidak melarang siapapun datang ke saya. Mau apapun ke saya. Sok ibu kalau ibunya. Dia mau sama ibu sok monggo. Coba aja. Gue nggak suka ngeliat acara lu begini-begini. Gue nggak suka. Settingan semua dar. Apa-apalagi yang. Iya. Emang saya settingan terus kenapa? Saya settingan? Iya. Terus kenapa? Jenengan nggak senengnya kenapa? Saya bertanya. Kalau jenengan bilang saya settingan. Terus kenapa? Kasih udah bilang saya settingan. Terus kenapa? Nggak suka aja. Nggak suka? Iya. Kalau nggak suka jenengan keluar dong. Dari pokok saya. Tapi gue mau ngapain-ngapain ke sini. Supaya dulu nggak jadi. Astagfirullahaladzim. Kok ngobatnya si ibu ini ya bu ya? Memang ibu siapa sih? Nggak penting. Yang penting gue mau. Lu nggak usah jadi sama dia. Nggak usah jadi apa bu. Saya tuh udah minta tolong sama Pak Haji. Anak saya tuh di apa-apa yang saya mau dukung. Dia punya apa? Dia punya apa? Sakti nggak. Sakti nggak. Yang sakti hebat itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sakti itu guru gue. Lu mah apaan? Lu punya apa sih? Punya ginian loh. Kata ibu kan bilang ke saya setingan. Terus ibu bilang sihir. Kalau setingan terus kenapa? Bukannya ibu keluar aja udah toh. Lu nggak mau gue pengennya. Ini apa? Acara beginian gue nggak mau. Acara apa? Pengobatan ibu. Bu pengobatan itu menurut syariat Islam. Bu ya. Kita sunah. Sudah ada sunah. Sudah ada kita. Jadi yang gini kita madu ini. Kita baca sholawat 7 kali. Sadam juga bismillah. Ya kan? Kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala bu. Ini syariatnya saja. Hakyatnya kusti Allah ibu. Sebenernya gue nggak dengernya ceramanya gitu-gitu mulu. Ibu kalau madu itu memang sunah rasul. Oh lu mau nasiin gue? Bukan. Maaf. Udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Biarin aja. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak penting. Gue mau nanya penting. Lu nggak usah itu cibader. Nggak gimana. Guru apa? Ya dar ya? Ya nggak? Mau kan ya? Nggak penting lu mah ibu. Yang penting ibu nggak usah ikut sama si badar. Si badar tuh apaan sih? Nggak jelas. Yang begini ada. Yang buat anak. Kan saya bilang. Ya toh kan nggak jelas. Enak. Ya kan? Ibu bilang settingan. Iya saya settingan. Iya supaya orang-orang pada mau. Kok saya settingan pada mau? Karena lu punya muslihat yang wah. Ngojubillahimindalik bu. Yang menentukan datang kesini itu udah jodoh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu kesini kesini. Nggak toh. Udah capek. Gue nggak dengarnya gitu lagi. Gitu lagi supaya orang mau. Siapa ini sabar lopat yang capek? Siapa dia datang kepada bukan saya? Ya kan? Lu supaya nasihat ini. Supaya mau. Saya nggak dipaksa. Pak Haji Badar. Saya kesini memang tiur saya sendiri. Iya betul. Lu paksa nggak? Dipaksa nggak? Dibayar berapa? Lu? Lu mau? Astagfirullahaladzimpa. Badar ibu tidak membayar dan tidak memut biaya. Dia nggak mau. Lu mau ya? Ibu. Dipayar ya lu ya? Ketangguan. Butuh hatinya. Aduh kacau nih. Ibu ini istighfar lah. Ibu istighfar. Kenapa nggak mati dari mana? Panas. Iya karena panas ibu karena dengan saiton. Iya toh. Dengan saiton. Nggak boleh begitu. Ibu kalau nggak percaya saya settingan. Saya mau keluar aja. Bukan saya mengusir. Nah kalau nggak obat ibu pengen berobat ke saya dong. Iya kan? Lu mau gue suruh ngajak. Ngajakin gue. Kan ibu datang kepada pokok saya. Tidak maaf. Kamu ke sini mau tujuannya mau mancurin lu. Mancurin bagaimana? Kamu-kamu pelu di sini. Astagfirullahaladzim. Ngajakin si ibu ini. Demi Allah saya tidak mengajak siapapun datang kepada pokok saya untuk berobat untuk apapun. Ibu kalau saya settingan, saya settingan. Iya jelas lah. Tanya ke ibu ini sendiri. Dibayar nggak mas. Tiba tanya sendiri. Tanya sendiri. Ini settingan. Ini kalau saya dibayar. Supaya lu mau anak lu berobat. Sayang. Kalau baru-baru saya memang ke Pak Haji Badr kalau berobat. Pak Haji juga nggak pernah meminta. Masa? Kenapa ibu? Menang bongong. Menang bongong, mau ngomong aja kalau Mas. Ibu mau minum? Nggak penting. Nggak penting. ya toh di bukan gue nggak mau ya saya di sekali lagi bilang ke ibu maksud dan tujuan ibu apa kasih nggak ikut maksudnya gimana gue kata nyuruh ikut saya kosong tidak ikut ini punya guru ibu settingan enggak beneran Oh bener-bener yang saking yang hebat itu hanya Allah subhanahuwata'ala ibu gini ya manusia itu tepat dosa dan salah ibu capek ngeramahin gue yang begitu-begitu cuma enggak penting kalau ikut gua mah duniawi segalanya ada nujubillah imin dalik ibu ya titipan Allah itu semuanya akan diambil lagi bu kita jangan merasa terlena dengan semua titipan kasih oleh Allah subhanahuwata'ala lama-lama-lama-lama-lama ya kalau jadi gue mau iya kalau itu poin lama lama oke ya ibu mendingan pulang aja kau nggak mau punya nggak mau pulang sebelum lu nggak jadi ngobatin ibu ini supaya itu gimana Pak Aji anak saya Insyaallah Insyaallah ibu tenang aja ya tenang aja jangan 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 ya bu ya bu nggak penting bu nggak penting ngebatin anak ibu tuh nggak penting yang penting si badannya ikut sama gue ah saya lagi di Sandra lho diobatin ya itu mah settingan lu supaya si badan mau aja ya supaya lu mau aja ya enggak mau bilang nge-settingnya sok mangga emang saya settingan semua apa sih apa masalahnya apa masalahnya apa masalahnya ya lu supaya lu mau ama gua nge-billahi min dalik ya saya bilang bu sekali lagi ya sakti hebat Tuhan ya Allah subhanahuwata'ala liatin gua kurang apa sih liatin gua nih apa gua 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 gede banget nih Bongo ketemu nggak nge-billahi min dalik Liatin gua liatin gua lu sihir ya badan ya Allah Allah subhanahuwata'ala liat ya saya punya apa-apa lu punya sihir ya mba lu punya sihir ya enggak bu saya punya sih saya punya selama sihir badan sihir ya rendi gua diapain emang lu awas ya kenapa nih gua tuh ya ya sok manggol awas macem-macem siapa tau lu kayak gitu gua abisin loh wuih saya nggak takut ya sok manggol awas iya mau ngomong lu berani awas tuh ya liatin mata gua nih iya 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 tapi nggak usah takut jadi ibu terbanyak sholawat istighfah dari semua permasalahan ini insya Allah akan ada hikmahnya Allah menguji umatnya itu tidak akan melalui batasnya ibu asal kita sabar 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 ya kan Insya Allah ajibadah disini akan membantu ibu dengan sepenuh hati nanti akan diantara oleh santriwati dan santri ibu ya di sini boleh ibu silahkan aja yang telah belakang mobil ya ya sama-sama sandriwati antar ibu Waalaikumsalam 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 ya biar sini aja nggak apa-apa ya langsung aja terus ya untuk sabar lepar lima pun berada berbanyaklah jikrullah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala jalankan selatimu waktu sujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kedua orang tua kita Insya Allah hidup kita ini akan berkah barakah dunia dan di akhirat manusia ini pasti dicoba diuji pasti sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala makanya biar kita sabar dengan gimana dengan berbanyak jikir sholat Insya Allah kita akan terhindar dari apapun apalagi saiton-saiton makanya dunia ini udah semakin tua ya kan makanya kita doakan lagi saudara-saudara kita yang kena banjir namusibah apapun orang tua kita biar kuat lahir batinnya sama umi sama sari santinya tanpa doa penjadangan bukan apa-apa juga tanpa doa penjadangan nggak kesemangat ya intinya percaya itu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala jangan kepada haji badan madung ini jangan ini syariatnya saja akhiratnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala nggak butuh kita kita yang butuh sholat buat kita amal ibadah buat kita kalau kita meninggal itulah yang akan menolong kita dan satu lagi anak soleh dan solehah apalagi orang tuanya udah nggak ada kita doakan setiap sholat apalagi setiap malam Jumat kita baca yasin ya kan insya Allah orang tua kita itu akan senang bagaimana sih cara membalas budinya kita ini kepada orang tua yang nggak ada dengan doa mereka itu nggak butuh apa-apa makanan nggak apa nggak doa dari anak soleh dan solehah menunggu kita ini kita juga nggak tahu kita kapan pulang ya kita siap-siap nggak siap harus ya cara mempersiapkannya kita berbanyak bersodako ya kan berbanyak jikir banyak sholat dan sholawat baik sesama insya Allah siapa tahu si A masuk neraka si B masuk surga ditolong ya kan ya Allah itu teman saya dulu di dunia ini sangat baik saya minta ya Allah masukkanlah ke surga bersama kami disini bersama saya kita nggak tahu Allah subhanahu wa ta'ala sudah memperlihatkan orang yang suka menggibah mengapa Abu Jahal sampai bobak gue perlihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kenapa sih banyak musibah sana sini biar kita itu lebih ingat kesan pencipta kepada Allah subhanahu wa ta'ala bohong ke yang lain makanya segala titipan di dunia ini kita hanya titipan kun fayaku jadi maka terjadilah diambil kita sebagai manusia harus legawa ya kan dimasukkan ruh ya kan 4 bulan dimasukkan ruh udah perjanjian semua disitu kita pulang juga sehapapuluh hari tanya sama malaikat kalau kita baik soleh 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 assalamualaikum kalau nggak baik main cabut ya kan disitulah jadi intinya jangan lupa solat timah waktu nurut sama orang tua kalau yang ada kalau yang nggak ada kita doakan timah baliknya disitu insya Allah hidup kita ini akan berkah barokah intinya kita harus ingat pulang ingat kita harus ingat pulang karena apa kita diam dimana lagi dunia ini kita hanya sementara ya nggak kalau kita di akhirat belum tentu orang yang meninggal itu tenang tidak kenapa bilang tidak karena masih ada perbuatan-perbuatan di dunianya hati-hati yang bisa menolong sekali lagi orang tua kita nggak ada anak soleh dan soleha insya Allah orang tua kita ini akan senang disana wabillahi tigdaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma soli ala swedina muhammad terima kasih terima kasih terima kasih